yo selamat pagi guys kembali lagi dengan lidracius disini dan di hari ini saya ingin kalian mengetahui bahwasannya penipu ataupun scammer ataupun pembeli palsu yang menggunakan situs ragbird dan lain-lain itu tetap berkeliaran padahal ini belum puasa loh mereka masih gitu aja ya maklumlah nggak bisa kapok lagi entah bidinya mau digunakan untuk apa kek untuk obat-obatan tak apa mungkin itu terserah mereka dan pastinya tindakan ini tidak boleh terus berlanjut Nah untuk itu saya ingin kalian mengetahui bahwasannya ada beberapa orang yang scam dengan ingin membeli barang-barang RF Anda ya kalian pun harusnya udah tahu cuman ya pasti masih banyak korban lainnya ya semoga dengan saya share video ini ke kalian kalian bisa men-share ke teman-teman lainnya yang kurang ngerti tentang scammer dan gimana cara-cara scamnya itu Oke guys kita mulai ya Nah di sini kita bisa lihat IHS itu harga wajarnya misalnya 400an ya gue kasih 600k dia pun mau dan katanya dia akan membuka ragbird dengan cara berpulat pertanyaan pakai BCA atau mandiri gitu oke nah sesudah itu dia memakai petrus kloningan itu kita kita bisa lihat ya kalau kalian ragu pas kamu dimension atau dia pakai kalian klik aja tuh petrusnya yang asli itu kan petrus ada referensinya di belakang ya tuh di apa tuh www.fiz.com belakangnya nah yang di sini palsu dan jelas sekali temannya hanya satu orang ya karena itu ya saya permainkan mereka sementara kita bisa lihat mereka buat kayak gede kan kalau misalnya kita jual barang mahal ya tapi mereka setuju Wah langsung buru-buru deh makanya jadi penjual pun harus kita teliti ya kalau kalian takut di scam dengan cara-cara seperti itu juga dan kurang ngerti kalian bisa masuk ke forum blacklist penipu RF official Indonesia Nah di sini banyak sekali data-data penipu dan bersama rekeningnya di sana nah di sini kita bisa lihat orang yang bagus kerjaannya tapi beberapa bulan kemudian atau satu tahun kemudian mereka menipu ya mungkin karena masalah duit atau apa kita pun enggak tahu ya yang penting kita waspada saja dan cara terbaik itu jika kalian ingin transaksi dengan satu orang itu siapa saja itu namanya pas coba kalian mention kepada Bang gini Rafiko karena dia sangat membantu guys ia akan memperlihatkan semua daftar-daftar list penipu atau ketika kalian dimension dia akan bilang ininya udah ini aman atau enggak atau udah di blacklist gitu nah dan dia yang mengatur form-form blacklist penipu official itu nah dan cara scammer lain-lainnya itu yang saya pernah alami itu ya mereka cek kamu personal mereka enggak mau petrus enggak mau marco atau ragbird sekalipun mereka mau langsung transfer nah cara itu mereka transfer dengan bukti struk palsu dan memperlihatkan kembali kita dan jika kita tidak teliti sama sekali atau kita tidak ngecek atau lagi di luar kan kadang susah ngecek itu rekening kita tinggal berapa nah disitu penipu dapat kesempatan untuk nge-scam anda so ketika kalian mau transaksi direct ah kalian harus pastikan dulu rekening anda ada pertambah nggak saldonya nanti dengan alasan apapun itu pembeli itu kita tidak harus terima karena tidak akan pernah masuk tuh saldonya oke nah ini saya udah chat ke postingan mereka saya bilang enggak mau mandiri saya kebisik aja doang ah disitu mungkin dia udah kesel ya langsung saja dia blok gua oke ini salah satu penipu yang udah meletak kenal ya saya lihat di forum-forum blacklist penipu dia pun udah ada namanya ya dia mungkin mau tenar ya dengan cara begitu bagus sekali dan guys jangan langsung target orang ini ya Aldi Guntoro karena kemungkinan dia memakai Facebook palsu juga nah sekarang saya sudah di blog itu kalian bisa lihat kemungkinan mereka memakai gambar-gambar orang jadi mereka tidak bisa memperiakkan dirinya sendiri mungkin ketakutan kali ya 10,000 ya ya namanya juga udah buat gitu ya harus tanggung resikonya boys oke dan latar-latar scammer itu saya lihat ya foto-fotonya orang tua semua dan pasti kemungkinan 80% mereka mengambil foto orang dan yang menipu tuh mungkin usianya 17-20 tahunan ke 30 atau ya bagi saya seperti itu nah untuk membantu mengurangi scammer-scammer yang di sana tolong guys kalian report kan kan ada tuh via Facebook ya ada sistem report bilang saja bahwa saja itu hanya menyamarkan petrus dan berikan link petrus yang asli kepada report apa tuh customer service di Facebook ya Nah setelah kayak report itu ya semoga dalam beberapa hari langsung hilang akunnya satu BRST dia kan dia yang repot gitu buat akun baru email baru dan sebagainya Oke guys mungkin sampai disini Oh ya saya akan kasih beberapa list penipu yang sudah hampir nge-scam saya dan tidak berhasil ini orangnya Oke guys tiga orang ini yang satu itu dari unity dan sisanya dari solar ya dan hati-hati juga mereka memakai tiga bangsa dengan cara kecil dan memaksud untuk menipu Oke sampai disini saja guys semoga kalian tidak tertipu lagi oleh orang-orang ini dan pasti bakalan ada orang baru lagi dengan nama yang berbeda so hati-hati ya guys don't forget to share this video and subscribe my channel see you guys bye bye